denger kalau serius sama aku saya serius sama aku tapi-tapi saya mencoba melihat dari sisi lain saya mencoba melihat dari sisi lain Boga mengakui bahwa dia sama darat tidak bisa lanjut tapi di depan kita juga di depan semua orang Boga mengakui bahwa dia lebih memilih laras berarti ini pilihan, berarti ini masalah hati Boga kamu sadar dengan sadar mengatakan ini kan kamu minta maaf sama keluarga darah kamu gentle mengakui, ini ada sisi lainnya dia gentle mengakui dibanding dia terus mengingkari berarti laras artinya Boga lebih memilih kamu tapi kamu saya tanya, kamu cinta sama Boga gak jujur? aku cinta, aku cinta sama Boga sampai sekarang, cuma kaget aja tapi dia memilih kamu kamu lho sekarang gini nih, kalau misalnya Mas Uya punya masalah kayak gitu terus istrinya Mas Uya, Mas Uya pun nikah lagi terus istrinya Mas Uya tahu kayak gimana rasanya tapi kan Boga belum nikah, dia belum memilih siapa-siapa tapi kan dia sambil milih kamu lah rasanya tapi aku gak kamu mungkin dia takut, kamu bakal ngelakuin itu lagi awas nanti dicoba lagi lu setahun dua tahun kan dia dapat lagi yang baru ini contohnya yang saya saya ngelakuin seperti ini karena ini belum kejejang pernikahan karena pertanyaan itu emang satu kali dalam kemur hidup saya gak seperti itu aku tanya sama kamu awalnya kan gitu juga sama Dara pacaran lagi gak mau ngelanjutin lagi sama Dara saya lebih memilih kamu serius serius janji sama aku janji saya janji Dara, jujur ya, jujur ya kamu gak boleh bohongin perasaan kamu kamu ngecinta sama Boga gak? jujur, jujur jujur masih ngapain gak masih mau sama dia udah jelas-jelas di depan mata kayak gitu masih mau iya tapi aku udah ikhlas banget gak nikah sama kamu bagus deh jadi apa nih kamu juga gak bisa bohongin perasaan kamu kamu cinta Boga ya iya aku aku udah gak bisa kamu maafin Boga nih sebenernya sih belum cuman aku mau mau nyoba dulu ya minta bukti sama dia oke dia sayangnya bener gak sama aku oke 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 ya gak kamu mungkin ninggalin dia dong bener juga sih gak mungkin ninggalin Dara dan memilih kamu di depan orang banyak loh nih harga diri, rak oke Dara, mau ngomong apa tadi? kamu kayaknya ada yang mau ditahan iya aku gak nyangka aja jadi ternyata selama ini tuh cewek yang buka ceritain ke aku selama kita pacaran ternyata tuh ceweknya dia ternyata kamu kenal? iya emang kamu denger isu apa? rumor apa sebelumnya? ya kadang kalau kita lagi berduaan ya kadang tuh dia suka cerita eh ada loh temen aku nih namanya Laras iya dia itu lucu deh orangnya gini 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 banyak cerita tapi kamu mau berpikir biasa aja biasa aja karena aku terlalu percaya sama dia iya dan kamu tuh harusnya tau ya aku tuh denger semua ini itu dari temen kamu sendiri denger apa nih? kalau dia? kalau dia tuh menghilang gitu aja karena cewek lain cewek lain tapi kamu gak nyangka dia ceweknya gini kamu gak usah ngelimpahin kalau jadi ada kami hitam orang lain juga ya kamu liat aja nanti maksudnya kamu denger dari temen kamu bahwa Boga emang ninggalin kamu karena cewek lain tapi kaget bahwa ceweknya ini iya tadinya gak tau ceweknya siapa iya temen kamu itu siapa? temen aku itu sahabatnya Boga sahabatnya Boga? hmm ini udah ribet ya kamu, aku, lalak udah deh gak usah buat orang lain lagi gak usah ada orangnya disini oke benar orangnya ada disini darah ngajak orangnya oke gak apa-apa panggil aja panggil aja panggil siapa yang dimaksud silahkan masuk dalam silahkan masuk ke dalam gue udah, gue udah tau tuh lu pasti tenang bro jalan armada eh, gue tuh udah nganggep lu temen banget ya tenang lu gak usah tenang ini lu duduk oke, oke udah, duduk dulu oke, oke lu ngomong apaan yang benar tenang tenang, oke tenang duduk, duduk lu disini deh lu disini deh lu, lu masih ngomong tenang sama gua lu udah, udah hampir hancurin lu gue ya bro, lu tenang gua bakal buka semua disini eh jangan-jangan emang lu laksir sama darah kan gua sih gua sih gua curiga lu emang naskir ramadhan amatnya lu melakukan kesempatan ini oke kenapa surya nih, gua akan buka nih sebenernya gua sama boga itu itu taruhan buat ngedapetin silahres oh taruhan apaan? bentar taruhan gimana? lu jangan asal ngomong ya udah udah bukan asal ngomong sekarang taruhannya mobil gue mobil gue udah di lu sekarang apa nih maksudnya? jadi maksudnya gini mas oke, jutaan-jutaan gua taruhan sama boga untuk ngedapetin silahres itu emang di awalnya kita emang emang sepakat dan emang gak ada gua juga gak maksa boga untuk mau atau enggak gua taruhan sama laras tapi kan yang mancing gua mancing apa? iya dia bilang eh si laras ini lucu eh gua pengen dia sama dia gini-gini itu tapi dia tau kalau lagi dekat udah katanya apa? kata-katanya ya maksudnya kata-kata dia bilang kayaknya si laras tuh lucu gini-gini-gini gua pengen dekat sama dia ini gini-gini dia bilang gak gitu tapi gua bilang laras laras kalau nyaman gak usah lupanya gini-gini yaudah kita kita taruhan aja ya siapa takut kalau dia yang mancing seperti itu tapi berarti lu cuman bercanda doang nih malaras ya enggak gua gak bercanda tapi dapet ya jangan terlalu dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu eh dia tuh gak pernah menghargai perempuan tau enggak sama yang ini ditinggalkan gak jadi merit yang udah jadi taruhan jadi sama ini aku bilang aku ada taruhan awalnya mumpu akhirnya yang bener-bener sayang sama kamu aku sakit lu mah apa-apa udah kayak begini tapi bener gak lu suka sama darah jangan aja lu suka sama darah semua aja lu suka laras dulu lupakan darah lu suka juga bener-bener bener-bener suka sama darah bener-bener dia ambil kesempatan ini gue kayak lu seperti ini bener-bener lu ngambil kesempatan tapi sebenernya kalau ngambil kesempatan sih enggak tapi ketika gue ngajak dia untuk taruhan buat ngedapetin laras itu sebenernya gue juga bercanda 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 tapi tanggapannya yaudah siapa takut eh tapi untung dulu saya tanya dulu tadi Umi denger taruhan-taruhan apaan yang siapa taruhan siapa yang